Intro Dan ketika itu kaum muslim mendengar Rasulullah SAW terbunuh Maka mungkin mereka mundur daripada perang itu Lalu kemudian ketika mereka mundur dan kemudian apa namanya Tidak tetap ya pada barisannya Maka berkatalah Anas Dan ya Allah aku kemudian berlindung kepada dirimu Tentang apapun yang terjadi oleh para sahabat-sahabat yang mengira Rasul sudah wafat Lalu kemudian mundur ada beberapa sahabat yang seperti itu Yaitu adalah para sahabat-sahabat yang waktu itu mundur Dan aku juga berlindung kepada mu Berlepas kepada mu ya Allah Terhadap orang-orang yang kemudian musrik itu Itu yang dimaksud adalah orang-orang musrik Jadi aku berlepas daripada orang-orang musrik Aku juga berlepas daripada sahabat-sahabat yang mengira Rasulullah itu Kemudian wafat kemudian mereka mundur Lalu kemudian Anas bin Nadir ini maju ke dalam medan perang Lalu kemudian berjumpa di depan garis depan itu dengan Sa'ad bin Mu'ad Dan berkatalah kemudian Anas Wahai Sa'ad Sesungguhnya surga Surga itu sudah ada Dan demi Tuhan saya Aku telah mencium bau surga itu daripada perang Uhud ini Lalu kemudian dia berkata Sorry maaf bukan dia Lalu berkata Sa'ad Setelah perang itu saat menceritakan pada Rasulullah Ya Rasulullah aku gak bisa mencegah orang ini untuk maju sendirian Aku gak bisa mencegah orang ini untuk maju ke medan perang Karena dia sudah sangat pengen sekali Lalu kemudian diceritakan berikutnya Anas bin Malik berkata Yang merawikan hadis ini Maka kami menemukan lebih dari 80 bekas tebasan pedang Tusukan tombak dan panah Digabung jadi satu Jadi 80 luka Jadi antum bayangin Ini satu orang ini punya 80 luka Tebasan pedang Tembakan panah Dan tusukan tombak Nah jadi orang-orang ini kemudian ketika melihat dia ini Dia meninggal dalam keadaan dicincang oleh kaum musyrik Hingga tidak ada satupun yang bisa mengenali Kecuali saudaranya Yang mengenalinya daripada ujung jemarinya Jadi ujung jemarinya mungkin punya tanah Punya apa namanya Simbol atau apa namanya Tanda khusus ya Lalu kemudian dikenali dari situ Nah Anas berkata Kami berpendapat atau mengira bahwa firman Allah Minal mu'mini narijalun Sodakuma ahadullaha alaih Ini diturunkan dalam perkara Anas bin Nadar Yaitu adalah perkara dia ketika dia mengatakan pada Rasulullah Ya Rasul aku telah tidak hadir ketika perang badar yang pertama Ketika engkau memerangi kaum musyrik Kalau Allah menyaksikan saya Berarti kalau nanti ada perang lagi Nanti kalau Allah menyaksikan saya untuk ikut dalam perang tadi Insya Allah nanti Allah akan lihat apa yang saya lakukan Berarti dari awal dia sudah berniat Jadi perbuatan yang dia lakukan ketika perang Ohud Ketika kemudian dia melihat musuh berkumpul Kemudian dia langsung maju ke depan medan perang Berbicara pada saat Ya saat Al-Jannah Saat ini surga ini Saat ini surga ini benar ini Saya sudah mencium baunya benar-benar Lalu kemudian dia lari ke medan perang Lalu kemudian sampai mati 80 tusukan itu Menandakan inilah yang dimasuk dengan kecenderungan yang dibangun oleh akliyah Islam Kecenderungan yang dibangun oleh ilmu Islam Bisa difahami ya sampai disini ya Jadi ketika seseorang itu punya Islam Dan dia benar-benar kemudian dalam Islamnya itu Maka kecenderungannya akan dikendalikan Atau muyulnya itu akan dikendalikan oleh pemahaman dia tentang Islam Maka orang Islam itu gak akan takut mati Nah kalau Antum masih takut mati Berarti Antum perlu berpikir ulang Apa yang menyebabkan Antum takut mati? Karena kalau takut mati itu berarti pemahamannya belum Islami Bisa difahami ya Kalau saya gak takut mati Ustaz Saya takut gimana caranya mati Nah kalau itu boleh Gak ada masalah Takut gimana caranya mati itu syar'i Makanya Rasulullah SAW itu berpesan pada kita Ketika berpesan tentang hari kiamat Bukan hari kiamatnya yang harus ditakutkan Tapi yang harus dipikirkan adalah Apa yang sudah kamu siapkan untuk mencapai hari kiamat itu Sama seperti orang yang mati Mati itu tidak perlu dikhawatirkan Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana menjemput kematian itu Atau cara mati itu Misal, kalau kita sudah tahu bahwa kita pasti akan mati dan kita tidak takut mati Maka ketika kita yang persiapkan adalah Cara mati itu seperti apa? Dengan mencari ilmu Dengan kemudian memperbanyak amal soleh Kalau punya duit disedekahkan Kalau punya ilmu dibagi Kalau tidak punya ilmu, tidak punya uang Lantas kemudian dia melakukan sesuatu dengan tenaganya Untuk berkontribusi pada dakwah Islam Ini adalah yang dia lakukan dalam mempersiapkan kematian Nah itu terjadi Kalau seandainya Islam sudah menjadi bagian daripada dirinya Mempengaruhi kemudian kecenderungan-kecenderungannya Contoh misalnya Dulu kalau saya lihat babi biasa saja Lama lah kalau saya lihat babi, oh ini makanan enak ini Lah kenapa? Karena kecenderungannya itu dibangun oleh sesuatu yang tidak Islami Paham maksud saya? Bagaimana kemudian orang-orang yang bukan muslim itu lihat babi tidak enak Coba antum bayangin, coba gini ya Dari segi manfaat, babi itu kan paling manfaat Lah kenapa paling manfaat? Mudah dipelihara, makannya apa saja, gendutnya cepat Kemudian setelah gendut dipotong dagingnya banyak Tulangnya bisa dipakai, bulunya pun bisa dipakai Tulangnya bisa dijadikan sebagai gelatin Lalu kemudian salah satu bagiannya bisa diganti jadi katuk jantung Bulunya bisa dipakai kuas Untuk kemudian make up cewek-cewek Lalu kemudian dagingnya bisa dimakan Lalu kemudian apa yang tidak ada pada babi? Beranaknya cepat, cepat gede makan apa saja Itu babi Lah kalau dipikir dari segi manfaat Kalau tidak suka babi itu aneh Tapi begitu orang itu berpikir dengan standar Islami Bahwasanya dia hidup di dunia bukan hanya mencari yang manfaat Bukan hanya mencari yang enak Lantas dia berpikir Setelah saya mati akan kembali pada Allah Dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya Dan Allah bilang ini haram Maka itu yang membuat antung melihat babi jadi jijik Paham gak? Jadi antung jangan bayangin Kalau orang-orang yang bukan muslim melihat babi jijik juga Enggak gitu Antung jijik karena ada pemahaman Bisa dipahami? Lah kalau antung melihat babi itu jijik Berarti kalau antung melihat orang pacaran itu jijik juga harusnya Paham gak? Kita selesai Lah kenapa? Karena Allah sama-sama melarang itu Lah kalau saya antung melihat orang pacaran pengen Tapi lihat babi jijik Berarti ada inkosinsensi pada diri antung itu Lah kenapa? Antung gagal mengaitkan bahwa itu sama-sama maksid Yang harusnya antung jijik disitu Ada orang kemudian menikah gitu kan ya Artis Korea menikah Masya Allah Banyak banget di media sosial Dipajang fotonya Ya Allah akhirnya opa menikah Opa menikah Opa sih opa-opa gitu kan ya Lah antung ini pemahamannya apa? Gitu kan ya Jadi aneh Sangat aneh ketika ada orang muslim Dia mengaku pengemban dakwah Tapi ketika ada artis Korea menikah Dia termasuk yang seneng itu loh Dia termasuk yang meramaikan Itu aneh berat Lah kenapa aneh berat? Woy Itu orang kafir Gitu kan ya Itu orang kafir Buka Amalan amalan yang merusak Amalan yang merusak Ngomongin berarti ada yang salah pada diri antung Lah kenapa? Karena antung tidak konsisten Contohnya seperti Anas bin Adar Anas bin Adar ini dia sudah tercelup dengan Islam Dan ketika dia melewatkan perang badar Itu bukan begini perasaannya Alhamdulillah untung waktu itu aku ada uzur syari'i Gitu kan ya Gak ikut perang badar Alhamdulillah Lah kenapa kan bahaya disitu Nanti bisa mati Enggak Tapi dia mengatakan Ya Rasulullah aku nyesel banget Nyesel banget aku Gak bisa hadir dalam perang badar Andaikan Allah kasih sekali lagi kesempatan itu pada saya Allah kan lihat apa yang saya perbuat Lah kenapa? Harusnya saya sudah mau mati dalam perang itu Maka ketika dikasih perang Uhud Yang dia lewat adalah langsung maju medan perang Untuk menjemput syahid Nah maka orang yang muslim Dia tidak takut mati Karena dia tahu mati itu menghadap Allah Dan kalau dia gak mati dalam perang Dia bisa mati di ranjang Mati di perang Mati di ranjang Sama-sama mati Bedanya apa? Mati di ranjang belum tentu masuk surga Mati di perang syahid Itu insya Allah masuk surga Paham gak kira-kira Rasul saya? Maka dia kejar mati syahid itu Ini yang dimaksud dengan kecenderungan Nah pertanyaannya Yang di sebelah itu Mungkinkah Anas bin Nadar Bersemangat menyongsong kematian Jika dia tidak meyakini kebenaran janji Rasulullah Akan kemuliaan mati syahid Rasul berkata misalnya Orang mati syahid itu mati Tidak akan dihisap Langsung menuju pada surganya Allah Ditanya pada seseorang Ditanya seseorang pada Rasulullah Ya Rasulullah di depan ada perang Kalau aku maju Lalu aku mati di dalamnya Dimana tempatku? Rasul berkata Al-Jannah Surganya Allah Maka dia lalu menyebabkan Menyongsong kematiannya itu Atau mungkinkah Anas bin Nadar Meyakini Rasulullah pasti benar Jika akidahnya sendiri belum sempurna Gak mungkin Maka banyak orang Mendengar hadis Rasulullah Tapi tidak terdorong untuk Menepati hadis Rasulullah Karena dia tidak meyakini Bahwa Rasulullah itu Harus ditaati Nah lalu kita masuk Bagaimana cara membentuk Dan meningkatkan kualitas Kepribadian Islam Ini berguna bagi Antum Yang masih jomblo Juga yang sudah nikah Bagaimana sih Meningkatkan Kepribadian Islam Antum? Yang Antum sudah tahu Bahwa kepribadian Islam itu Ada dua Apa aja yang dua itu? Satu Akliyah Yang kedua Nafsiyah Bagaimana cara meningkatkannya? Baik kita bahas Kepribadian Islam Dibentuk oleh Akliyah dan Nafsiyah Dengan landasan yang sama Yaitu cara berpikir Dan dawafi Yang dibangun Berdasarkan pemikiran ideologis Atau Al-Fikrul Mabdai Gampangnya begini Kepribadian kita itu Kalau mau dipisah Itu menjadi dua Maka ada dua Pertama adalah Akliyah Atau cara berpikir Yang kedua adalah Nafsiyah Atau pola perbuatan Jadi pola pikir Dan pola perbuatan Itu adalah Akliyah dan Nafsiyah Nah Lalu kemudian Ketika pemikiran ideologisnya sama Maka corak Kepribadiannya akan sama Sehingga menjadi Kepribadian yang unik Atau Mutamayiz Sebaliknya Jika pemikiran ideologisnya Lebih daripada satu Atau Kaidah berpikir itu Atau Apa namanya Pengaruh pemikiran itu Lebih daripada satu Maka dia akan menjadi Kepribadian yang Amburadul Atau Gheru Mutamayiz Kepribadian ganda Atau Kepribadian triple Dan sebagainya Dan ini banyak Antum temukan Dan jangan-jangan Diri kita sendiri Termasuk hal itu Ngaku islami Baca Quran rajin Lalu kemudian Puasa sunnah rajin Tapi dia merasa Tidak jijik terhadap maksiat Tapi dia masih Melakukan Kemaksiatan itu sendiri Nah karena itulah Membentuk kepribadian Islam Harus dimulai dari Membentuk Mafhum Atau persepsi Lihat halaman sebelumnya Bahwa Ketika kita berbicara Tentang dawafi Berbicara tentang dorongan Itu mafhum Sangat berpengaruh Berarti mafhumnya apa Itulah yang mempengaruhi Perbuatannya apa Nah Maka kalau kita lihat tadi Nah Karena itulah Membentuk kepribadian Harus dimulai dari Membentuk persepsi Islami Hal ini terlihat Dari firman Allah Sesungguhnya Allah Tidak akan mengubah Keadaan dalam suatu kaum Sebelum kaum itu Mengubah Apa yang ada Pada dirinya sendiri Perhatikan Sesungguhnya Allah Dia tidak akan Pernah merubah Dia tidak akan Merubah Dan tidak akan Pernah merubah Pada satu kaum Sampai mengubah Sendiri Apa-apa yang ada Pada orang itu Jadi gini ceritanya Lafaz anfus Yang di belakang Innollaha La yughayru Mabikaumin Hatta Yughayru Mabianfusihim Kata hatta Di situ Itu adalah Sebagai sebuah Tartib Tartib itu gini Dari sini Baru ke sini Contoh misalnya begini Felik pergi Setelah itu Arif Berarti Felik duluan Baru Arif Itu kan ya Tapi kalau Felik pergi Bersama Arif Berarti tidak ada tertib Di situ Tidak ada Aturan setelahnya Hatta Itu di dalam Al-Quran Untuk menunjukkan Adanya Adanya sekuens Adanya apa namanya Dari sini Baru ke sini Jadi misalnya Contoh disini Hatta yughayru Mabianfusihim Berarti yang harus Diwujudkan yang belakangnya dulu Baru terjadi yang di depan Bisa difahami sampai disini Nah Tidak akan Allah mengubah Keadaan dalam Satu kaum Sampai Kaum itu Mengubah Anfusihim Mabianfusihim Disini dibahas Lafaz anfus Yang merupakan Bentuk jama' Dari kata Nafs Dalam bahasa Arab Adalah Lafaz Mushtarok Kita sudah belajar Kalau Mutarodif Itu adalah Banyak kata Satu arti Kalau Mushtarok Itu satu kata Banyak Arti Contoh misalnya Dalam Lafaz Nafs Ini bisa bermakna Nyawa Atau ruh Dia masih punya Nafs Berarti masih punya Nyawa Atau ruh Mata jahat Atau Ain Lamah Misal dalam surat Al-Qiyamah La uqsimu Biyawmil Qiyamah Wa la uqsimu Bin nafsil Lawwamah Bin nafsil Lawwamah Itu adalah artinya Nafs yang Lawwamah Atau adalah Mata jahat Itu adalah Nafsu yang Lawwamah Nafsu yang Tidak baik Bisa jadi Nafs adalah Tubuh Atau manusia itu sendiri An-Nafs Nafsi Nafsi Sendiri Sendiri Tubuh Atau orang Atau syaks Darah Atau dam Nafsu bin nafsi Zat Aynushay Segala sesuatu Nafsun Keinginan Atau irodah Nafsu syahwat Itu adalah Keinginan Atau irodah Nafs Kebesaran Atau uzmah Kemuliaan Sangsi Atau pandangan Banyak Tapi Lafaz Mabianfusihim Dalam konteks Ayat tadi Lebih tepat Jika diartikan Dengan Sesuatu Yang ada Dalam Pemikiran mereka Pemahaman mereka Jadi kalau mereka Merubah Pemahaman mereka Maka Allah Akan mengubah Diri mereka Jadi artinya begini Kalau kita mau Mengubah orang Maka yang kita Ubah adalah Pemahamannya Kalau pemahamannya Tidak berubah Orangnya Tidak akan berubah Sering saya contohkan Ada orang Ngerokok Kalau ada orang Ngerokok Itu berarti Pasti pemahamannya Salah tentang hal itu Contoh misalnya Apa pemahamannya Pemahaman bisa dibuat Karena segala sesuatu Misal contoh Iklan Contoh Kalau iklan rokok Itu biasanya Yang dipakai siapa Iklan rokok yang dipakai siapa Oh tergantung rokoknya Sat Oke Satu rokok Depannya M Yang kemudian yang dipakai Koboy Maka yang dipengen Dipersepsikan Pengen dimafahimkan Persepsikan Mafahim Pengen dimafahimkan oleh orang tersebut Adalah Rokok itu Koboy Koboy itu Keren Bisa naik kuda Kuat Pakai lasso Lawannya Banteng Bisa menguasai Adventure My life My life My adventure Baru nyebur sekali Ingusan Masya Allah Ini adalah salah satu contoh Persepsi yang pengen dibangun oleh rokok Adalah tadi Keren Laki-laki banget Petualangan Ada lagi rokok Yang persepsinya lain lagi Persepsinya apa Persepsinya adalah Youth Anak muda Cowok Cewek Gaul Lalu kemudian kreatif Keren Ini yang terjadi Persepsi tadi Nah ketika orang kemudian Mendapat persepsi itu Ketika dia ngerokok Yang dibayangin begitu Wih keren banget gue Itu persepsi dia Tapi kita kasih persepsi yang lain Bro Antum tau gak bro Zaman dulu penelitiannya Bisa jadi rokok itu Tidak menimbulkan kanker 100% Makanya ulama-ulama zaman dulu Mengatakan rokok itu makruh Tapi zaman sekarang Itu seluruh ilmuwan itu Sudah sepakat Bahwa rokok itu Pasti mengakibatkan kanker Tinggal tunggu waktunya aja Mau antum setahun Dua tahun Dua bulan Tiga bulan Tinggal tunggu waktu aja Tapi sudah pasti Itu sudah pasti-pasti Dua tambah dua Sama dengan empat Empat tambah empat Sama dengan lapan Rokok pasti kanker Gitu aja sebenarnya Berarti kalau antum ngerokok Itu pasti kanker Artinya ketika antum lagi melakukan begitu Itu antum sedang menyiksa diri antum sendiri Melukai diri antum sendiri Dan antum tidak sayang dengan keluarga antum Lah kenapa? Kalau antum mati Siapa yang jagain mereka? Membuat susah atau enggak? Orang ngerokok itu Mendingan kalau mati sekalian Tapi kalau kanker antum Tunggu kanker Atau tahu kanker paru-paru kayak apa? Kanker paru-paru itu ya Terbaring di rumah Gitu aja Gak bisa ngapa-ngapain Tiap kali kemudian harus pergi kemudian Untuk berobat Dan dia gak bisa cari duit Pahaman tuh? Mati enggak jadi beban iya Itu menyulitkan Paham gak? Dibunuh gak boleh Itu kan menyulitkan istri dan anaknya Nah itu maksudnya Jadi kalau dia dikasih pemahaman seperti itu Oke kalau misalnya belum paham juga Ikut saya ini Bagi ke tempat orang-orang TBC Gitu kan ya Apabila orang TBC Pas dia muntah darah Ciumin itu menandarahnya gitu kan ya Nah biar dia ngerti Seperti apa pemahamannya Kalau orang ngerokok itu Nah kalau sudah pemahamannya Diubah tentang rokok Insya Allah dia gak akan merokok lagi Sama seperti ada orang kan ya Sudah saya contohkan berkali-kali Datang pada Rasulullah Ya Rasulullah saya pengen berzina Kata Rasulullah Ya gak apa-apa Tapi saya mau tanya dulu Kalau seandainya Kalau seandainya kamu Punya ibu Ibumu dizinai sama orang Kamu ridho gak? Enggak ya Rasul Lah kalau kamu punya adik perempuan Adik perempuan dizinai sama orang Gimana? Enggak mau saya Atau kamu punya istri-istrimu Dizinai orangnya gimana? Enggak maulah Lah kalau kamu mau berzina Kamu harus tahu Bahwa yang kamu zinai itu Kalau enggak ibunya orang Anak perempuannya orang Kalau enggak ya istrinya orang Kemungkinannya itu saja Lah kalau kamu gak mau Orang lain juga gak mau mas Jadi jangan berzina Nah setelah itu dia jadi paham Oh iya ya Dia jadi memahami Pemahamannya berubah Pemahaman awalnya apa? Zina itu enak Punya banyak cewek itu adalah Lebih keren gitu kan ya Tapi ketika dia sudah ngerti Oh iya Kalau saya punya istri saya gak mau Kalau saya punya ibu saya juga gak mau Kalau saya punya anak perempuan Saya gak mau ketika anak perempuan saya berzina Masa saya mau berzina dengan orang? Yang itu adalah Kalau enggak anak perempuan orang Pasti istri orang Kalau enggak adalah Anak istri atau misalnya Ibu orang Gitu kan ya Ini adalah kemudian menjadi pemahaman dia Rasul mengganti pemahamannya Sehingga dengan pemahaman yang baru itu Dia beraktifitas dengan aktivitas yang baru Tidak bisa dipaksa Ada orang ngerokok Sini kamu Tempeleng Jeter Alas ngerokok lagi ya disini ya Mungkin depan antun dia gak akan ngerokok Lah kenapa? Karena pemahamannya ngerokok di depan antun ditempeleng Tapi ngerokok di tempat yang lain? Enggak Saya dipahami ya Itu pemahaman namanya Tapi saat ada orang sudah paham bahwa rokok itu berbahaya Dia paham rokok itu menyengsarakan Dia paham rokok itu membuat enggak baik Tapi dia tetap merokok juga Berarti habits yang jadi masalah Habits harus diganti juga Maka untuk mengganti perbuatan manusia Pertama pemahaman Yang kedua habits Bisa dipahami sama disini? Nah maka Ada orang belum islami Belum berbuat islami Wajar karena pemahamannya tidak islami Maka kalau mau mengubah orang Ubahlah pemikiran atau pemahamannya terlebih dahulu Inilah sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah pada manusia Bahwa perubahan selalu harus dimulai dari berubahnya pandangan Mengenai segala hal Caranya dengan membentuk mafhum yang dibangun berdasarkan kaedah islam Mafhum atau persepsi inilah yang akan membentuk akliya dan nafsiya Contoh Ada seorang perempuan tiba-tiba sama seorang laki-laki dikasih mobil Kira-kira perempuan itu senang atau tidak? Oh senang matrek berarti Dikasih mobil padahal enggak kenal Senang atau tidak? Cewek akan berpikir Kamu ini ngasih saya kenapa? Ini suap ya? Kamu kira saya cewek apaan? Begitu Lain apa? Padahal dikasih mobil Tapi karena dia tidak paham Maka dia enggak senang Tapi kalau dia misalnya sudah ditunjukkan Saya mencintai kamu Saya suka sama kamu Kan kamu istri saya Nah ini saya kasih mobil Dia senang atau tidak? Senang Itu namanya mafhum Jadi mafhum itu Mempengaruhi segala macam penerimaan antum Dan mempengaruhi segala macam apa yang antum keluarkan pada orang Contoh Ada orang enggak suka sama seseorang Kira-kira apa yang dilakukan Benar atau salah? Kalau ada orang sudah enggak suka sama seseorang Benar atau salah? Salah Contoh Antum sudah enggak suka sama seseorang Karena pemikiran antum Pemahaman antum tentang dia Pemahaman yang jelek Dia yang memperbuat apa saja Pasti salah Dia yang memperbuat Dia yang minta maaf Minta maaf Minta maaf Ini pasti palsu Dia enggak minta maaf Apa lagi? Sudah salah enggak minta maaf lagi Terus gue harus gimana? Minta maaf salah Enggak minta maaf salah Maka yang harus diubah pemahamannya dulu Jadi gini loh mas Dia manusia Kamu manusia Sebentar lagi sama-sama mau mati Kalau sama-sama mau mati Untuk apa? Ribut-ributan Ada hadis dari Rasulullah Rasulullah kemudian bersabda Ada dua orang saling marah-marahan Maka Allah katakan pada mereka Pada malaikat-malaikat tunda Untuk mengambil amal-amal mereka Sampai mereka saling meminta maaf Kalau misalnya salah satu sudah meminta maaf kepada seseorang Seseorang tidak memaafkan Maka dosanya ditanggung sama dia Sedangkan yang minta maaf sudah selesai urusannya Oke kamu mau dimaafin atau tidak Kamu mau dimintain maaf atau tidak Oh ya insya Allah saya mau Karena pemahamannya sudah diganti Bisa difahami sampai disini Nah itu adalah mengubah pemahamannya Jadi kalau untuk mau mengubah orang Ubahlah pemahaman terlebih dahulu Masalahnya apakah yang dimaksud dengan mafhum? Bagaimana dia terbentuk? Mafhum adalah makna pemikiran Bukan makna lafaz Ini ada penjelasan yang sedikit Yang sedikit agak sedikit jelimut Tapi nanti insya Allah akan saya sederhanakan Yang namanya mafhum adalah Makna pemikiran bukan makna lafaz Karena semua kata memiliki makna Tapi tidak semua dapat dipahami Misal Baid syair berikut ini Mereka berkata Apakah orang itu mampu menembuskan tombak Kepada dua orang tentara sekaligus pada hari pertempuran Kemudian tidak menganggapnya dahsyat Saya jawab Andaikan panjang tombak satu mil Tentu akan dapat menembus tentara yang berbaris sepanjang satu mil Jadi ceritanya ini Ini cerita punya makna Tapi makna dalam cerita ini Bukan makna pemikiran Tapi cuma makna lafaz Ada tombak sepanjang satu mil Ada orang bisa menembus Dengan tombak satu mil Orang-orang sepanjang satu mil Itu adalah sesuatu makna yang didapatkan dari membaca kalimat Tapi bukan makna yang difahami dari realitas Oke Tahan dulu Gak usah dipikirin dulu Nanti Anda akan ngerti ketika di halaman berikutnya Kenapa ini perlu dibahas? Karena ini penting dalam menghadirkan Mafhum kepada seseorang Jadi bagaimana cara menjelaskan pada seseorang Supaya dia mafhum Supaya dia paham Oke Jadi ini sudah saya bahas Meskipun ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai makna Tapi tidak bisa membentuk pemikiran Karena bukan makna pemikiran Yang dimaksud dengan makna pemikiran Adalah gambaran realitas Yang ada dalam pemikiran Dalam bentuk realitas Ada kenyataannya Gitu ya Bisa di indera Karena ada pemikiran Yang tidak mempunyai makna Seperti apa? Contoh Misal Tuhan adalah zat yang tiga dalam satu Satu dalam tiga Tiga dalam satu Trinitas Itu Antum akan bingung Bagaimana ternyata tiga dalam satu Satu dalam tiga Satu sama dengan dua Dua sama dengan tiga Tiga sama dengan satu Satu sama dengan tiga Tiga sama dengan dua Dua sama dengan tiga Tiga sama satu Semua sama Dan kalau gitu Kenapa harus ada satu Dua dan tiga Paham teman-teman sekalian Kalau Bapak sama dengan anak Anak sama dengan roh kudus Roh kudus sama dengan Tuhan Tuhan sama dengan Bapak Tuhan sama dengan anak Tuhan sama dengan roh kudus Kenapa harus ada tiga? Kenapa tidak semuanya Tuhan saja Kenapa harus ada tiga? Oh karena ada yang Bapak Ada yang buat ada roh kudus Tiga-tiganya sama Tapi berbeda Berbeda tapi tetap sama Satu tetap ada tiga pribadian Tiga kepribadian tetap satu Bingung tidak Antum? Nah ini kemudian makna Yang bukan makna pemikiran Karena tidak ada realitasnya Realitasnya saya dengan Arif berbeda Arif dengan Iyayat berbeda Iyayat dengan saya berbeda Bagaimana mungkin saya dan Arif dan Iyayat Dianggap satu kesatuan Lalu kemudian satu kesatuan Ada tiga kepribadian Gimana ceritanya? Koneksi maksudnya Tidak mungkin Tidak bisa dibayangkan Nah ketika tidak bisa dibayangkan Inilah disebut bukan makna pemikiran Tapi yang disebut dengan makna pemikiran Nih langsung kemudian yang berikutnya Ini contohnya Di dalam Al-Quran Ketika Allah menjelaskan satu perkara Maka Allah menjelaskan kepada anda Dengan tamsil Dengan perumpamaan-perumpamaan Yang anda bisa indera Yang ada realitasnya Contoh Kaifadaraballahu bihadha masalan Bagaimana? Coba pie bro Kamu ngerti enggak Bagaimana Allah memberikan satu perumpamaan Kalimatan taibatan ka syajaratin taibah Sesungguhnya kalimat yang baik Dua la ilaha illallah Yang ada pada diri anda itu Seperti syajaratan taibah Sorry Seperti pohon yang baik juga Pohon yang baik itu Seperti apa? Allah katakan Anda harus pastikan Akarnya ini menghujam ke tanah Kalau akarnya sudah menghujam ke tanah Maka faruha fisama Maka dia dapat menopang Segala sesuatu yang ada di atas tanah itu Lalu kemudian ketika sudah ada akar yang baik Menopang kemudian yang di atas tanah dengan baik Kemudian daun-daunnya mengarah pada langit Mendapatkan cahaya matahari Berfotosintesis dengan baik Melakukan proses-proses yang normal Maka anda akan melihat hasil berikutnya Maka Allah akan mengizinkan dia untuk memberikan buah setiap waktunya Dengan izin daripada Tuhan Ini adalah contohnya Berarti kalimat yang baik La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Antum hujamkan dalam hati Pahami dengan baik Maka dia akan menyebabkan antum punya faruha fisama Akan menyebabkan antum punya dahan-dahan yang mengarah pada udara Yaitu apa misalnya? Ketaatan pada Allah Amal-amalnya senantiasa amal-amal yang kemudian Amal yang soleh Bukan amal-amal yang kemudian bersifat khabis Bersifat sesuatu yang salah Misal ketika orang sudah beriman pada Allah Maka dia akan sholat Ketika orang sudah beriman pada Allah Maka dia akan menutup aurat Berarti kalau ada orang yang mengaku beriman pada Allah Tapi aktivitasnya belum menutup aurat Berarti akarnya belum menghujam ke tanah Paham sampai disini? Berarti kalimatnya itu tidak sampai disini Karena begitu kalimat itu sampai disini Itu mudah luar biasa Kalimat-kalimat yang baik seperti pohon yang baik Kalau pohonnya belum baik Berarti kalimatnya belum baik Gampang sampai disini ada akar Makanya di dalam Islam itu harus radikal Kenapa? Oleh memenintang itu radikal Sesungguhnya pohon yang baik seperti Kalimat yang baik seperti pohon yang baik Yang pertama Akarnya menghujam ke tanah Radikal Karena kenapa? Dalam pelajaran pertanian Segala sesuatu dimulai dengan akarnya Kalau akarnya benar Atasnya juga benar Kalau antum mau mengendalikan atasnya Kendalikan akarnya Bonsai itu dibuat dengan cara memotong akarnya Supaya akarnya segitu-gitu saja Kemarin saya juga baru-baru nanya Ada seorang ustadz Saya pergi ke Pekanbaru Nanem pohon kurma Lalu saya tanya Pohon kurma ya bagus ustadz Itu udah berapa lama? Alhamdulillah ini baru sekitar Pohon kurma saya baru sekitar 6 bulan 6 bulan gede banget Tersegitu Lah emang antumnya pohon kurma Segimana? Pohon kurma saya baru segini Saya tunjukin fotonya Loh kenapa bisa begitu ya? Saya bilang Saya tuh lupa pelajaran saya Ternyata saya belum ganti pot Ya potnya segitu Potnya segitu Ya tanamnya segitu-gitu juga Antum mau lihat kurma Mau lihat kurma yang sudah di bonsai Ada di rumah saya itu Nah kenapa? Karena akarnya segitu Kalau akarnya segitu Pohonnya gak bakal gede Jamin itu Kecuali kalau antum memberikan nutrisi Nutrisi yang benar Tapi memberikan nutrisi sebanyak apapun Mustahil Pohon itu bisa gede Kalau nyerapnya gak gede Yang nyerap itu apa? Akar Bisa dipahami sampai disini Nah maka ketika kita melihat ini Oh iya Berarti kalau saya belum memberikan manfaat Bagi orang Kebedaan saya itu Tidak seperti buah Yang memberikan manfaat bagi orang Orang melihat saya masih kesel Orang melihat saya masih gak baik Berarti jangan-jangan Ada sesuatu yang salah pada diri saya Apa itu? Akarnya belum benar Karena kalimat yang saya ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu belum saya fahami Maka dia belajar Bagaimana memahami kalimat La ilaha illallah Bagaimana memahami akidah Bagaimana memperkuat akarnya Kalau akarnya sudah selesai Baru saya bisa menumbuhkan Amal-amal soleh Kalau saya sudah menumbuhkan Amal-amal soleh Pasti orang mengambil manfaat dari saya Berarti kalau ada orang muslim Tidak bermanfaat Coba cek akarnya benar atau tidak Faham sampai disini Faham Karena kenapa? Maknanya makna Pemikiran Ada realitasnya? Ada Coba lihat yang lain Ada yang lain Perumpaman kalimat yang buruk Itu seperti pohon yang buruk Syajaratin khobithah Khobithah itu apa? Pohon yang buruk Pohon yang buruk itu seperti apa? Dicabut akar-akarnya Tidak dapat berdiri tegak Lah kalau berdiri saja Dia tidak mampu Bagaimana bisa berfotosintesis? Kalau berfotosintesis saja Tidak mampu Bagaimana dia bisa hidup? Kalau hidup saja tidak mampu Bagaimana dia bisa berbuah? Maka semua Makna-makna yang dihadirkan Di dalam Al-Quran ini Adalah makna yang punya realitas Atau makna Pemikiran Nah inilah yang kemudian disebut dengan Makna pemikiran Atau persepsi Jadi Kalau Antum pengen merubah seseorang Balik lagi Perbuatan-perbuatan dia Daripada perbuatan-perbuatan yang buruk Pengen dihijrahkan Menuju perbuatan-perbuatan yang baik Yang harus dihadirkan apa? Persepsi Persepsi apa? Yang ada realitasnya Contoh Buat orang tidak Merokok Gimana caranya? Sudah melihat seperti itu Coba bayangin Antum mau istri Antum kayak begitu Antum mau Anak itu kayak gitu Kalau Antum mau mati Matilah yang keren Gimana mati keren? Jihad visabilillah Nah itu matinya keren Nah itu cara menghadirkan persepsi Seseorang Oh saya mau hijrah Tapi saya takut Nanti saya gak punya duit Oke ikut saya sini Nah ini kenalkan Ini namanya bapak ini Bapak ini dari dulu kerjanya di bank Nah setelah dia kemudian Dia kemudian tahu tentang hukum Islam Dia resign Lihat dia sekarang siapa? Penjual somai? Oh enggak Sekarang dia siapa? Sekarang dia adalah orang yang Justru lebih tenang hidupnya Lebih bahagia Coba tanya sama dia Ternyata dia belum mati kok Yang Antum pikirin bahwa kemudian Keluar daripada maksiat Lalu kemudian gak ada kerjaan Lalu kemudian gak ada duit Lalu mati Itu adalah bayangan yang diberikan oleh seton Kenyataannya gak begitu Nah persepsinya diberikan Ini ada realitasnya Ini jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Kalau di dalam Al-Quran Kamu percaya bahwa Kamu bakal masuk surga Karena itu kamu jadi seorang muslim Ini janji Allah Pastikan membantu orang-orang yang berhijrah Di jalan Allah Maka ayo berubah bareng-bareng Ayo berubah sekarang Ada realitasnya Paham ya? Contoh misalnya ketika saya menjelaskan Tentang kenapa harus berkerudung Saya jelaskan Kenapa harus berkerudung Oke coba lihat nih Ini kasusnya ada satu nih Ini ada seseorang nikahnya Sama orang non muslim Kamu tau gak kenapa dia nikah sama non muslim? Karena dia gak kerudungan Loh apa hubungannya? Karena dia gak kerudungan Non muslim suka Karena orang non muslim Kayak saya dulu Itu gak suka sama orang kerudungan Jadi kalau kamu kerudungan Berarti kamu sudah menyeleksi Orang-orang yang akan datang kepada kamu Seperti sebuah Sebuah apa namanya Tempat penyimpanan Apa namanya? Tempat penyimpanan itu Bukan becana itu ya Tempat kue itu apa namanya? Topless Ada topless gitu kan Dikasih kemudian label Kue nastar Yang satu lagi dikasih label Kue Apa lagi yang terkenal? Putri salju misalnya Nah berarti kalau Antum punya putri salju Antum kan masukin ke topless Yang ada labelnya Paham gak? Itu selesai Nah itu melebeli diri itu penting Nah itu menjelaskan Dengan satu fakta yang terindera Realitasnya ada Sehingga mereka menjadi Makanan pemikiran Oh iya Mahfum saya saat Paham saya saat Sekarang kenapa saya harus berkerudung Saya paham saat Kenapa saya harus berda'wah Saya paham saat Kenapa saya harus berhijrah Saya paham saat Kenapa saya harus beramal soleh Karena saya bakal mati Saya mau berbuat baik Saya mau berbuat buruk Saya akan mati Mendingan saya berbuat buruk Sorry Mendingan saya berbuat baik Lalu mati Daripada kemudian mati dalam berbuat buruk Oke, saya paham sekarang Oke, kenapa paham? Karena sudah punya makna pemikiran Sampai di sini paham ya? Paham, Alhamdulillah Kalau tidak paham berarti ya itu perlu dicek otak antum gitu kan ya Sehingga makna pemikirannya tidak terjadi Nah, tapi nanti kita lihat Kenapa orang-orang sudah dijelasin Katanya paham tapi tetap masyarakat nanti ada juga gitu kan ya Oke, hakikat ahlak Kalau kita sudah melakukan suatu perbuatan Sesuai dengan hukum-hukum Allah Maka secara itu terjadi ahlak Oke, ahlak dalam bahasa Arab Berasal dari lafaz khalq Yang berarti tobiat dan ciri khas Menurut istilah Ahlak adalah sifat yang diperintahkan Allah kepada seorang muslim Agar dijadikan sebagai sifatnya ketika melakukan perbuatan Sifat-sifat ahlak ini Akan terlihat ketika seorang muslim melaksanakan kegiatannya Misal, berahlak khusyuk ketika beribadah Jujur ketika berdagang Berdedikasi ketika bekerja Dengan demikian, ahlak adalah hasil dari dilaksanakannya Hukum-hukum Allah Lihat yang terakhir, itu poinnya Akhlak adalah hasil daripada penerapan hukum Allah Faham sampai disini? Oke, begitu kita lihat Kalau tidak faham Teman-teman sekalian, saya mau nanya Khusyuk dulu baru sholat, atau sholat dulu baru khusyuk? Oke, berikutnya Jujur dulu baru berdagang, atau berdagang dulu baru jujur? Berdagang dulu baru jujur, atau jujur dulu baru berdagang? Oke, lihat poinnya yang terakhir tadi saya bilang Akhlak adalah hasil daripada penerapan hukum Islam Artinya, antum gak akan bisa melihat orang itu ahlaknya seperti apa Sebelum dia melakukan suatu aktivitas Faham sampai disini? Kayaknya wajahnya jujur ini, oh bohong itu Itu salah Ini penipu nih wajahnya, ini gak bisa begitu Paham ya? Ketika dia sudah melakukan suatu aktivitas Baru dia kelihatan ahlaknya kayak apa? Paham ya? Jadi ahlak itu bukan sebelum aktivitas Tapi setelah aktivitas Contoh Allah memerintahkan ketika dalam berdagang Maka jangan banyak menyumpah Allah perintahkan ketika berdagang Maka sampaikan apa yang anda punya Walaupun yang anda punya itu adalah sesuatu yang buruk Qulil haqqa walauka namuran Sesungguhnya sampaikan yang benar Walaupun itu menyakitkan Yalah kenapa suatu hari ada yang datang pada Rasulullah Ya Rasulullah saya baru ditipu Lah kenapa? Supplier saya yang ngasih barang kepada saya Itu barangnya gak bagus Sedangkan saya sudah bayar dengan barang yang bagus Kalau aku jual ya Rasulullah Dengan cara yang benar Yaitu adalah aku menyampaikan ini barangnya jelek Pasti harga aku dapatkan jadi berkurang Untungnya gak seberapa Berarti aku rugi ya Rasulullah Boleh gak? Kan aku kan dapat dari supplier ditipu nih Boleh gak aku sampaikan juga Tidak apa adanya Sehingga aku dapat duit Sesuai dengan aku harapkan Kata Rasulullah Kulil haqqa Walau kana murron Sampaikan yang benar Walau itu menyakitkan Paham ya? Jadi kalau misalnya anda berdagang itu Walaupun barang anda ini jelek Jangan bilang bagus Nah anda melakukan kulil haqqa Walau kana murron Anda tidak pakai riba Anda kemudian tidak banyak menyumpah Di saat itulah anda dikatakan Akhlaknya baik Akhlaknya jujur Akhlaknya benar Paham ya? Ketika anda sholat Allahu Akbar Apa itu yang namanya khusyuk? Khusyuk adalah Ketika anda sholat Anda kemudian berpikir Bahwa ini adalah sholat yang terakhir Sehingga dengan sholat ini Saya akan membawa sholat ini kepada Allah Dan menyampaikan dengan Allah Inilah ibadah saya pada engkau Saya akan berjumpa dengan Allah Maka ketika kita sholat Allahu Akbar Itu yang kita pikirin Itu namanya khusyuk Jadi khusyuk adalah penerapan hasil penerapan hukum Islam Jujur adalah hasil penerapan hukum Islam Artinya tidak ada pedagang jujur Kalau dia tidak menaati syariat Tidak ada orang yang khusyuk Kalau dia tidak menaati syariat Paham gak? Karena akhlak adalah hasil Daripada penerapan syariat Ketika orang menerapkan syariat Baru dia punya akhlak Sehingga orang ketika dia tidak menerapkan syariat Dia tidak punya akhlak Orangnya jujur Lah kenapa? Itu ditanya pasukannya dimana? Dia ngomong benar Itu salah Karena itu bukan akhlak yang islami Kalau akhlak universal Oke lah Gak ada masalah Moral Oke lah Tapi kalau akhlak Itu berkaitan dengan syariat Jadi jangan bilang akhlak Kecuali dengan syariat Cacat dalam tingkat laku Kepribadian Islam adalah Kepribadian manusia biasa Bukan kepribadian malaikat Eh sorry Saya lupa menjelaskan Dalam kasus akhlak ini Antung tidak perlu berfikir tentang akhlak Yang antung perlu berfikir adalah Bagaimana caranya antung terikat dengan hukum Islam Menerapkan syariat Islam dalam setiap aktivitas Otomatis antung berakhlak Paham ya? Jadi kira-kira gitu Itu maksudnya Nah kepribadian Islam adalah Kepribadian manusia biasa Bukan kepribadian malaikat Manusia diberi potensi Untuk berbuat taat Dan berbuat maksiat Karena potensi inilah Maka manusia Tidak ada yang maksum Tidak ada yang terbebas Daripada dosa Tidak ada yang terbebas Daripada kesalahan Kecuali Rasulullah S.A.W Beliau maksum Dengan demikian Bisa jadi Terdapat kecacatan Dalam tingkat laku Dalam kepribadian Islam Seseorang Takyuddin Anabhani Rahimahullah Menjelaskan ada tiga hal Yang menyebabkan Kecacatan Kepribadian Islam Dalam seorang muslim Satu Kelengahan Yang menyebabkan Seorang muslim Lalai dalam mengaitkan Antara persepsi Dengan akidahnya Jadi gini Dia itu tahu Tapi di saat itu Dia lalai Dalam mengaitkan Persepsi dengan akidahnya Maka dia kemudian Berbuat sesuatu Yang tidak taat Ya bisa kita katakan Gini lah Antum paham Antum tahu Bahwa itu maksiat Tapi masih melakukan Itu karena Antum gagal Mengaitkan Kalau ini Berarti begini Itu lupa Itu wajar Sebagai manusia Yang kedua Kebodohan seorang muslim Yang menyebabkan Mafhumnya bertentangan Dengan akidahnya Kalau yang kedua ini Dia punya ilmu yang salah Jadi mafhumnya salah Ketika mafhumnya salah Dia melakukan sesuatu yang salah Kalau yang pertama Lebih dari tidak sengaja Kelupaan seorang manusia Kealpaan seorang manusia Yang kedua Ilmunya salah Yang ketiga Godaan setan Yang ketiga ini yang paling banyak Godaan setan Yang paling banyak Sudah tahu Sudah tahu Sudah tahu Bahwa ini salah Masih dilakukan Kenapa? Karena Godaan setan Dan Godaan setan itu Susah untuk diantisipasi Sangat sulit Untuk diantisipasi Sudah tahu Ini sesuatu yang salah Sudah Tapi enak Terus gimana? Paham gak? Karena perasaan itu Kadang-kadang kan gak bisa Untuk menandu Yes or no Ini ada cewek Sudah tahu Kalau kita berinteraksi dengan dia Ini salah Tapi dia suka sama kita Dan kita juga suka sama dia Saling sayang-sayangan Dan rasanya itu gimana Namanya juga anak muda Terus kemudian Ini kayak gini-gini Ketika diteruskan terus-menerus Itu aktivitasnya menyimpang Karena Godaan setan Nah maka kalau Godaan setan ini Bagaimana cara untuk kemudian Menghilangkan Godaan setan? Pertama Ingat Allah Kalau misalnya ingat Allah Masih juga mau bermasyat Ada tuh Tetap mau bermasyat nih Ingat Allah Yang kedua Langsung alihkan pada aktivitas yang lain Yang aktivitas itu adalah Aktivitas ketatan pada Allah Lah kenapa? Karena Fa'alhamaha fujuroha Wataqwaha Kalau jadi gini Kalau antum lagi nafsu Ingin melakukan sesuatu yang salah Ini ada satu Kemudian kuncinya Langsung alihkan Paksakan untuk melakukan Satu aktivitas lain Yang itu adalah aktivitas ibadah Kalau itu antum bisa lakukan Itu mendadak ilang langsung nafsunya Yakin Kalau masih juga Ulangi lagi Sampai itu hilang Contoh misalnya gini Lagi nafsu melakukan sesuatu yang salah Langsung sholat sunnah Sholat sunnah apalah Kayak duha Oh kalau ini sudah malam Oh ya tahajud Oh tahajud saya belum tidur Ya sudah Belum bisa Baca Quran Tapi masalahnya disitu Itu titik Itu titik Kritisnya itu Menghindari godaan syaitan Dengan cara taat pada Allah Kritisnya justru disitu Itu harus dipaksa Ketika dipaksa itu hilang Dan ketika hilang Antum akan berpikir Untung saya tidak terjebak Karena itu godaan syaitan itu begitu Godaan syaitan menguasai akalnya Sehingga akidannya tertutupi Dan tidak bisa melaksanakan aktivitasnya Sesuai dengan apa yang menjadi ketaatan pada Allah Jadi ingat ya Kalau antum mau bermaksiat Langsung kemudian melakukan satu ketaatan Kalau misalnya ingat Allah tidak bisa Melakukan ketatan tidak bisa Langsung telepon teman antum Kesini dong Melakukan masyid bersama-sama Kesini dong Supaya antum tidak jadi bermaksiat Karena manusia itu dikarunia oleh Allah Ada indikasi berikutnya Apa indikasinya? Indikasinya adalah Dia tidak berani melakukan masyid Kalau berjamaah Paham ya? Makanya Rasulullah katakan Yang baik itu adalah Kalau sana baik menurut hatimu Indikasinya Yang buruk adalah buruk menurut hatimu Indikasinya Dan yang baik itu Kalau kamu melakukan sesuatu itu tenang Yang buruk itu Kalau kamu melakukan sesuatu tidak tenang Dan kalau dilihat orang kamu malu Paham ya? Itu sebenarnya keburukan Jadi kalau antum undang teman-teman antum Antum masih melakukan itu Berarti rusak semua antum itu kan ya Tapi itu cara terakhir insya Allah Insya Allah cara terakhir itu pasti manjur Berjamaah Insya Allah antum jauh daripada maksiat Insya Allah Apalagi anak-anak muda yang belum nikah-nikah ini Bahaya ini Nah kenapa? Karena kalau sendirian Buka Instagram Mau mulai lihat yang bening-bening dikit Gitu kan ya Mulai stalking Kira-kira kalau ada saya Antum berani begitu enggak? Enggak ada Kalau ada mas Arya yang antum berani begitu enggak? Oh berani sad Karena mas Arya juga begitu Misalnya itu ada masalah bersama Tapi kalau misalnya antum kemudian ketemu dengan satu orang Walaupun dua-duanya melakukan maksiat yang sama ketika lagi sendirian Tapi pas bersama itu maksiat bisa hilang Paham ya mas selesai? Paham ya mbak itu selesai ya? Yang penting antum mau berjamaah Nah membuat situasi berjamaah itu kadang-kadang yang sulit Nah kenapa? Karena kalau antum sudah niat mau maksiat Antum selesai sendirian Paham ya? Nah makanya jangan sendirian Ingat baik-baik Kalau sendirian itu Apalagi jomblo-jomblo itu Itu pasti mengarah pada maksiat Paham ya? Kecuali kalau antum memang sudah tingkat tinggi keimanannya gitu kan ya Nah kalau belum ya Jangan sendiri-sendirian terus gitu kan ya Berdualah Bertigalah gitu kan ya Supaya antum tidak banyak maksiat Oke itu adalah tentang Tiga hal yang bisa menyebabkan orang bisa cacat dalam tingkat lakunya Dengan adanya ketiga atau salah satu unsur di atas Maka seorang muslim bisa saja melakukan kemaksiatan Yang menjadikan kepribadian menjadi cacat Tapi walaupun begitu Dia tetap memeluk akidah islam Dan menjadikan akidah tersebut sebagai kaedah berfikirnya Dengan demikian orang yang bermaksiat tidak berarti murtad dari islam Perhatikan baik-baik Jangan mudah mengkafirkan orang Jangan mudah antum menganggap orang itu akidahnya sudah sesat Nah kenapa? Begitu antum melakukan itu Berarti antum melakukan satu kesalahan yang sangat besar di dalam islam Yang justru bisa berbalik untuk mengkafirkan antum sendiri Paham ya? Karena Rasulullah berkata Saudara yang mengkafirkan saudaranya yang lain Ketika dia tidak punya bukti atas kekafirannya itu Maka dosa kekafirannya dia yang tanggung Ada dua orang saling mengkafirkan Maka dua-duanya telah kafir Nah kenapa? Karena mereka sudah melanggar satu hal yang sangat prinsipil di dalam islam Karena kenapa? Ingat iman kafir itu membedakan apa? Siapa masuk surga dan siapa masuk neraka Jadi pahami ya? Contohnya ada orang yang begini Kemarin saya upload foto Ngalap berkah Nyium tangan ulama Tiba-tiba ada yang komentar di bawah Ustadz bukankah itu adalah sebuah hal yang musrik Dan mengantarkan usaha pada neraka jahannam Berhentilah melakukan hal itu Ini orang kurang ngopi ini Atau banyak makan micin Cembilan kok micin? Nah ini menjadi masalah Kenapa? Karena mengkafirkan orang itu terlalu mudah Contoh begini Ada orang yang tidak sholat kafir atau tidak? Ada orang yang tidak sholat kafir atau tidak? Belum tentu kafir Kenapa? Betul lukun islam Salah satu adalah melaksanakan sholat Tapi ingat Orang yang tidak sholat Bisa jadi dia hanya bermaksiat Saya tidak bermaksud merendahkan dosa tidak sholat ya? Bukan ya? Tapi gini loh ceritanya Hati-hati dalam menghukumi akidah Karena ada orang yang tidak sholat Ditanya dulu Mas kenapa tidak sholat? Ya saya males saja mas Tapi kamu masih yakin Salah itu wajib? Yakin saya Cuma saya males saja Itu maksiat Dosanya besar gak? Ya besarlah Mau ninggalin sholat kok Tapi bukan berarti dia kafir Paham gak? Sudah selesai Jadi jangan serta-merta dikit-dikit kafir Dikit-dikit kafir Terus siapa yang muslim? Terus antum yang muslim gitu? Gak gitu juga Jadi hati-hati dalam menghafirkan orang Jadi melakukan maksiat bukan berarti dia murtad Gitu loh maksudnya Ya maksiat saja Contoh misalnya begini Ada orang dia tidak faham tentang satu hal Contoh misalnya Dia melakukan taroklah Dia melakukan bid'ah Contoh misalnya Minta pada orang yang sudah dikuburan misalnya Taroklah Yang itu tidak dicontoh oleh Rasulullah Dan Rasulullah mencontohkan Kalau misalnya minta sesuatu Ya langsung pada Allah Taroklah Taroklah ya Taroklah itu bid'ah Taroklah itu adalah sesuatu yang sesat Ya bukan berarti lantas kemudian dia dihukumi Kemudian langsung murtad Karena kalau antum menghukumi dia langsung murtad Itu nanti hukum murtad berlaku pada dia Apa? Boleh dibunuh kan gitu kan ya? Nah ini menyebabkan banyak orang-orang Berpemahaman yang ekstrim Lah kenapa? Kamu mengakui hilafah saya enggak? Enggak Berarti kamu murtad Lah kenapa? Karena kamu menolak hukum Islam Itu menjadi masalah besar Dikit-dikit dikafirin Dikit-dikit dikafirin Pemahaman-pemahaman seperti ini Ini bukan pemahaman al-usunawal jemaah Lah kenapa? Kalau pemahaman al-usunawal jemaah Ketika ada orang bermaksiat Maka kita mendakwai dia Karena ingat Memasukkan orang pada Islam itu susah Kalau memasukkan orang pada Islam itu susah Maka jangan mudah untuk mengeluarkan orang pada Islam Kalau Rasulullah SAW Dan bersama para sahabat Itu sibuk memasukkan orang pada Islam Zaman sekarang orang sibuk untuk mengeluarkan orang dari Islam Setiap bid'ah adalah dolalah Setiap dolalah finar Seenaknya saja Dalam perkara-perkara bahkan sangat sederhana sekali Bagaimana hukumnya? Ustaz ini saya kunut Dan kemudian ada saudara saya tidak kunut Kamu masuk neraka Karena kamu kunut Enggak gitu ceritanya Kenapa? Karena ya taruhlah maksiat Tapi maksiat itu tidak berarti memurtadkan orang Paham ya? Taruhlah maksiat Walaupun itu belum tentu juga Belum tentu maksiat Malah bisa jadi kamu yang bermaksiat Jadi itu adalah sedikit yang perlu kita sampaikan Pada intinya adalah sampai titik yang kita bicarakan ini Kita berbicara tentang manusia dan agama Dan bagaimana agama itu mempengaruhi manusia Sampai di titik ini Teman-teman sudah dapat bahwa Perbuatan teman-teman sekalian Itu kalau mau untuk melatih akliahnya Maka belajarlah Coba bacalah kemudian ilmu-ilmu Islam Sejarah Islam, sakufa Islam Dengan itu kita terlatih akliahnya Kalau nafsiyahnya dengan melakukan Ada sebuah pepatah yang mengatakan Al-ilmu bittalum wal-hilmu bittahallum Artinya adalah apa? Mencari ilmu dengan belajar Tapi bersabar itu dengan ya sabar Paham gak maksudnya? Jadi gini Sekarang coba cek Kalau Antum pengen jadi seseorang yang islami Pertanyaan saya Satu pekan itu Antum belajar Islam atau tidak? Kajian seperti ini sekali tarolah Setelah kajian seperti ini Apalagi yang Antum melakukan Untuk menambah sakufa Antum Di rumah Antum ada gak buku sejarah Islam? Ada gak buku siroh nabawiyah? Kalau tidak ada Jangan harap Antum bisa memahami Bagaimana cara berpikir islami Di rumah Antum ada gak buku fikih Islam? Minimal satu saja Kalau tidak ada Jangan harap Antum bisa menjadikan halal dan haram Sebagai hukum dalam hidup Antum Yang ketiga Setelah tafsir Setelah kemudian siroh Lalu kemudian halal dan haram Yang ketiga Berapa lama dalam hidup Antum Antum kemudian menonton sesuatu yang islami Misalnya Kalau dalam zaman sekarang Kan ke zaman now kan Youtube Berapa lama? Antum nonton Youtube yang islami-islami Kalau sudah begitu Lalu berapa lama Antum menyampaikan Islam? Nah itu coba dilihat dulu Jadi gini Kalau di rumah Antum Tidak ada buku fikih Di rumah Antum tidak ada buku siroh Pertanyaan saya Antum ngerti Islam dari mana? Paham gak? Jadi kalau Antum mau nikah sama orang Coba lihat lu di rumahnya Ada buku fikih gak? Ada buku siroh gak? Kalau gak Saya meragukan dia dapat dari mana ilmunya Paham gak? Karena akliah itu dengan mikir Mikir itu dengan belajar Kalau untuk tidak punya informasi Apa mau dipikirin? Paham gak? Saya selesai Informasi aja gak ada mas Coba lihat HP-nya Isinya apa? Isinya Angry Birds Clash of Clans Apa menaik yang sekarang lagi keren Ya lagi keren kenapa sih? Apa? Legend of apa? Mobile Legends Itu kan ya Tapi gak ada aplikasi-aplikasi yang islam Gak ada hadis Itu kan ya Apa gak ada apa Nah lihat Youtube-nya Historinya Raiso Itu kan ya Sudah Sopo Artis Korea Itu gak layak untuk menai dinikahi Faham? Kenapa? Antum nyari masalah untuk menikahi orang Kayak begitu Tau gak kenapa? Karena manusia itu ada dua Apa tadi? Akliah Nafsiah Itu baru dari segi akliah loh Ya paham ya Ini 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 Ceklis-ceklis yang sebenarnya bersifat Yang bersifat gampang Kalau untuk menikah Lihat dia Bukunya apa Bacaannya apa Ada gak kemudian si roh di rumahnya Ada gak kita fikir di rumahnya Dia nontonnya apa Ustadz favoritnya siapa Ustadz favoritnya tiba-tiba yang ngomong bahwa Yang ngomong aneh-aneh kayak sekarang Ya berarti jangan dinikahi Fahaman tuh Mungkinannya Antum kalau menikahi kayak gitu Cari masalah Karena akhliannya sudah gak benar Yang kedua Nafsiah Nah nafsiyah ini Al-hilmu bitahallum Sabar dengan buru sabar Lihat dia bagaimana ketika dia melakukan aktivitas Tadi ahlaknya tadi kan ya Ketemu anak kecil seperti apa Ngelihat ada orang salah seperti apa Lihat kemudian ketika dia menunaikan amanah Lihat ketika dia berdagang seperti apa Lihat ketika dia kemudian lagi jalan-jalan di luar seperti apa Tanya orang tuanya tentang kebiasanya dia Lihat di masjid Kenal gak sama orang ini Lah kalau orang ini gak dikenal di masjid Lihat kemana sebenarnya Ini kan mereka katakan dengan nafsiyah Cara makannya seperti apa Nah ya kayak gitu-gitu maksudnya Nah jadi ini adalah nafsiyah Faham ya Jadi sekarang kalau untuk mencari jodoh Jangan lagi kemudian disandarkan pada yang lain Akliya dan nafsiyahnya Karena itulah yang menyebabkan Kepribadian orang menjadi islami Nanti kita akan bahas tentang berikutnya Tentang perbuatan manusia menurut islam Motivasi, nilai, dan tujuannya Baik Kalau ada yang salah saya mohon maaf Mudah-mudahan teman-teman ketika membahas teori ini Tidak hanya mengerti teori Tapi memahami bahwa teori yang sedang kita bahas ini Pada ujung-ujungnya adalah Membuat kepribadian kita menjadi kepribadian yang islami Sehingga ketika orang melihat kita Oh ya ini orang islami Dan memang dia menunjukkan sebagai orang yang islami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh